Pertama, sebenarnya dari luar negeri dulu. Rapper luar negeri mau yang menurut lu sehancur apa, se-nggak lirikal, apapun kayak Soulja Boy aja misalnya. Itu mereka tetep punya punchline dan tetep punya metafor yang sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup, wah keren juga. Kayak Soulja Boy punya lirik kayak, I don't freestyle because my style ain't free. Nah itu gak penting kan, tapi kalau dipikir itu keren juga loh, lu bisa kepikiran kayak gitu. Dan di Indonesia banyak rapper yang metafornya bagus gitu, tapi kayak kenapa lu bungkus banget kan, lu jadi gak ngerti maksudnya ya. Tapi cuma lu sama temen-temen komplek, nah yaudah akhirnya gua mikir gimana caranya biar tetep bisa sound nice tapi orang tetep bisa nerima metafornya. Dan akhirnya gua pelan-pelan tuh, terutama gua ngulis lirik, masih ya ini masih susah, lama-lama bungkusnya gua buka pelan-pelan, dan akhirnya bisa nungguin kayak gini-gini. Kayak kemarin terakhir sih, gua keluarin dia mati atau takabur, itu kan sebenarnya simple. Kayak dia mati atau dia mati ngeliatin sama-sama, gue suka mikir hal-hal penting yang orang gak peka gitu loh. Oh ada nih, kata-kata favorit gua, ada di lagu gua, buat di album sih sebenarnya, belum pernah dirilis. Simple cuma kayak, aku hanya mencoba jadi profesional, maka musuh aku jamu macam obat tradisional. Itu kayak, apaan sih? Tapi kalo pikir-pikir ya, hal-hal simple jamu bisa jadi dua arti gitu-gitu. Sebenarnya gua cuma nyari kata-kata yang dari satu kata punya dua arti dan itu dikembangin. Kalo gua sih mainnya kayak gitu. Ah, sebagian besar gak sengaja sih. Kecuali kalo yang udah banyak banget, itu mungkin sengaja. Tapi sebagian besar yang sekarang-sekarang gua bikin, gua lebih menekankan di punchline-nya. Si siliber itu sebenarnya agak gua kepengkirin. Tapi kalo itu terjadi, wah yaudah ini gak sengaja, tapi bagus. Ini gitu. Ini gitu.